Intro Cie, duo, tiga Binsana sadonya, jangan lupa sabar nonton video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Binsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan yoh Halo para penonton, kembali lagi di channel kabar rantau Di video kali ini kita akan memberikan informasi Mengenai para dun sanak rantau yang ada di Bandung Jika kalian penasaran dengan kelanjutan video ini Berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian Ratusan warga Minang, Sumatera Barat, Sumbar Yang merantau di Kabupaten Bandung Barat, KBB Merencanakan mudik saat malam hari Raya Idul Fitri Atau tanggal 2 hingga 3 April 2022 Malam hari Raya Idul Fitri dipilih lantaran Mayoritas warga Minang merupakan pedagang Yang mengincar momentum puncak pembelian Yakni saat malam takbiran Kayanya kami pulang malam takbiran Atau hari Hidul Fitri Kenapa waktu itu dipilih? Karena dagang lagi ramai saat malam takbiran Kata ketua ikatan keluarga Minang, IKM, Bandung Barat, Derman Sabtu 23 April 2022 Derman menjelaskan warga Minang punya prinsip Bahwa keuntungan berdagang paling besar puncaknya saat malam takbiran Jadi waktu tersebut tak boleh disiasiakan Biasanya warga Minang akan pulang kampung saat pembeli sudah sepi Sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat Kalaupun tidak bisa pulang malam itu Paling mudik setelah salat Idul Fitri Kalau hitungan para pedagang Minang Momen ini pas ketika orang sudah dapat THR Jadi pasti belanja Kami yakin dagang setahun Justu satu bulan ini dan malam takbiran paling diharapkan Kalau disiasiakan kita rugi, terangnya Derman menjelaskan jumlah anggota IKM dari Bandung Barat Yang hendak mudik sekitar 400 orang Mereka rata-rata menggunakan kendaraan pribadi dan angkutan umum bus Sebenarnya mudik tahun ini sangat diinginkan Sangat dinantikan dan kami senang karena sudah diizinkan Setelah dua tahun berturut-turut tak bisa Terangnya Ini adalah salah satu alasan begitu banyaknya pemudik di tahun 2022 ini Ya tentu saja bukan karena tentang COVID-19 yang sudah mulai meredah saja Tapi karena memang sudah lama tidak jumpa kampung halaman Selama dua tahun belakangan selalu dibatasi oleh pemerintah Jadi di mudik kali ini semua partisipan mulai dari perantau Minang hingga daerah-daerah lain ikut serta mudik ke kampung halamannya masing-masing Selain itu pentingnya kesehatan dan kondisi tubuh kita sangat dibutuhkan ketika kita sudah mendekati masa-masa mudik lebaran Karena membutuhkan tenaga yang ekstra di dalam perjalanan Bagi dun sanak yang ingin merantau jagalah kesehatan dan jangan lupa meminum vitamin agar kondisi tetap fit ketika sampai di kampung Bagi teman-teman yang menunggu kedatangan sanak saudaranya yang lagi dalam perjalanan mudik Mari kita doakan semoga semuanya selamat sampai tujuan dan menikmati hari lebaran bersama-sama dengan keadaan sehat Dan juga bagi para penonton yang ingin melakukan perjalanan mudik alangkah baiknya memeriksa keadaan kondisi kendaraan kalian jika menggungakan kendaraan pribadi Mulai dari mesin hingga ban, itu yang harus diperhatikan karena lumayan beresiko ketika ada kendala dalam perjalanan Lengkapi diri dengan peralatan keamanan sehingga meminimalisir terjadinya kecelakaan, mulai dari helm hingga jaket Mungkin untuk para penonton yang ingin mudik menggunakan fasilitas kendaraan umum, seperti kereta, bus, pesawat, dan mungkin kapal laut untuk menyeberang pulau Bisa jadi salah satu cara untuk menemui kampung halaman kalian Namun harus diperhatikan ketika hari keberangkatan kalian wajib mencatat atau mengecek barang bawaan anda ketika sampai di fasilitas tersebut Karena banyaknya orang bisa saja membuat kita linglung dan lupa dengan barang bawaan kita sendiri, jagalah barang-barang bawaan anda terutama yang berharga Resiko fasilitas kendaraan umum ini merogoh kocek yang sangat relatif Bisa saja naik, bisa saja turun, dan kenyamanan penumpang itu bisa jadi hal yang kedua jika kamu tergesa-gesa dalam mencari tiket ataupun tempat dalam fasilitas kendaraan umum tersebut Karena keterbatasan biaya hingga slot penumpang yang penuh bisa saja membuat kalian merubah rencana ketika di tempat Untuk itu saran mimin sebelum kalian berangkat mudik alangkah baiknya kalian melihat harga tiket di setiap fasilitas umum tersebut Mulai dari tiket kereta, tiket pesawat, tiket bus travel, dan lainnya Selain itu juga rute yang akan kalian lewati apakah ada kendala atau tidak bisa kalian cek info-info seputar mudik di website terupdate di google lainnya Mungkin kurang lebihnya seperti itu saran dari mimin bagi kalian para pemudik yang ingin merasakan kampung halaman ketika sudah 2 tahun lamanya tidak berjumpa sanak saudara di kampung tercinta Semoga para penonton yang ingin mudik diberi kelancaran dan kesehatan dalam perjalanan dan sampai tujuan dengan selamat sehat walafiat Jika kalian suka dengan video kali ini jangan lupa berikan like, komen, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!